Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di IKRT Channel Hai guys, gimana kabarnya kalian? Hope you always healthy and happy ya Jadi di video kali ini aku akan nge-review beberapa sunscreen Sekalian ngingetin temen-temen buat always pake sunscreen buat daily activity kalian Ini aku bakal review beberapa produk sunscreen Yang akhir-akhir ini sering berseliwaran di TikTok, Youtube, maupun Instagram Plus beberapa sunscreen ini emang udah aku pake beberapa waktu belakangan ini Oke langsung aja ke produknya Nah yang pertama ini ada Emina Sunbottle SPF 30 Plus PA++ Ini aku dapet dengan harga Rp 27.000 dengan isi 60 mili Mampu melindungi kulitmu dari UVA dan UVB Diperkaya dengan oleifera ekstrak, formula hipoallergenic sehingga aman untuk semua jenis kulit Rasa ringan, mudah meresap dan tidak lengket, kemasannya travel friendly Nah itu tadi klaimnya kalau menurut pendapat pribadi aku Sunscreen ini tuh mulai dari teksturnya seperti lotion biasa Dengan warna putih ke hijauan dan dia teksturnya sedikit watery Mudah banget di blend dan gak ada weight case sama sekali Terus setelah kita aplikasiin ke kulit, ini tuh bener-bener gak ada rasa lengket Gak berat di wajah, aromanya juga seger Wanginya kayak wangi aloe vera dan sedikit aroma citrus gitu Oke langsung aja ke plus minusnya Mungkin plusnya harganya ini sangat-sangat affordable 60 mili sunscreen, gak nyampe Rp 30.000 tuh bener-bener murah banget kalau menurut aku guys Terus juga dia sangat-sangat mudah di blend, tidak berat di wajah Gak bikin kusam dan juga gak ada weight case-nya sama sekali Minusnya mungkin dia agak lama menyerapnya sih gitu aja sih Kalau menurutku ini 8 dari 10 sih Yang kedua ada Amatera Sun UV Sunscreen Cream dengan SPF 50+, PA++++ Ini aku dapat dengan harga Rp 59.000 dengan isi 50 gram Oh iya guys ini tuh sunscreen baru banget dari Amatera Sun Ini tuh masih satu company atau satu perusahaan dengan brand Sunting Dan sebab aku tuh kepo banget sama ini sunscreen Soalnya emang kebanyakan dari produknya si Sunting ini tuh cocok banget sama aku Entah itu dari makeup ataupun skincare-nya Jadi tuh kayak bener-bener secocok itu Jadi aku pengen coba ini sunscreen Actually si Amatera Sun ini mengeluarkan 3 produk sunscreen Yaitu yang satu ini untuk body Sunscreen untuk badan gitu Dan yang dua ini ada sunscreen serum Yang serum sunscreen ini tuh buat kulit normal to oily Dan yang sunscreen cream ini buat kulit normal to dry Nah karena kebetulan akhir-akhir ini malang tuh lagi dingin-dinginnya Jadi kulit aku tuh bener-bener ngerasa kering banget That's why aku coba yang sunscreen cream-nya Langsung aja ke klaimnya Vegan Broad Spectrum UV Protection SPF 50 PA++ 7 in 1 Protection ada UVA, UVB, DNA Damage, Blue Light, dan Pollition Free Radical Excess Boom Tidak ada white case, tidak peeling, tidak ada residu juga Dermatologi tested, mudah menyerap, tidak lengket Finish healthy skin Tidak perih di mata Dan tidak geser di bawah makeup Dan ini juga no fragrance Nah jadi tadi klaimnya Kalau menurut pendapat pribadi aku setelah menggunakan sunscreen ini Teksturnya bener-bener thick banget Walaupun dia thick tapi gak greasy Gak perih di mata juga Dan mudah menyerap Yang temen-temen lihat putih-putih itu Dia tuh ada efek tone up-nya Bikit Tapi setelah beberapa kali blending Bener-bener hilang sama sekali Jadi bener-bener gak ada white case Teksturnya creamy dan lembut Bikin kulit kita jadi lembab Sehingga bener-bener bisa menghidrasi kulit Soalnya memang ada kandungan Hydrolyzed Hyaluronic Acidnya Jadi finish look-nya ini bener-bener healthy glow Oke lanjut ke plus minus-nya Melembabkan banget Mudah di-blend Tidak bikin kusam No white case Dan healthy glow finish Minusnya ada kandungan fragrance-nya Mungkin beberapa orang emang menghindari kandungan fragrance ini Tapi sebenernya gak perlu terlalu khawatir sih Kecuali kalau temen-temen bener-bener sensitif Dengan kandungan parfum atau fragrance Tapi kalau di aku aman-aman aja Menurutku ini 8 per 10 Yang ketiga ada Skin Aqua UV Mild Milk Ini aku dapat dengan harga Rp 45.000 Dengan isi 80 ml Mengandung Hyaluronic Acid SPF 25 PA++ Tidak menggunakan bahan peluaran dan parfum Dapat digunakan sebagai monstrous juga Dan water-based formula yang cepat meresap Teringan di kulit dan tidak menimbulkan white case Nah jadi itu tadi klaimnya Kalau menurut pendapat pribadi aku Mulai dari packaging Ini bener-bener beda dari beberapa sunscreen sebelumnya Yang tutupnya flip-flop Nah ini sunscreen-nya pakai tutup ulir Terus dia juga ada muncungnya di bagian sini Bener-bener memudahkan kita Untuk menuangkan sunscreen ini di wajah Untuk teksturnya Dia lotion milky gitu Watery juga Pas di-apply Gak ada white case sama sekali Dan ringan banget Jadi si sunscreen ini cocok banget buat kulit normal to dry Buat kalian yang kulitnya kering Kayaknya ini cocok banget sih Lanjut ke plus minusnya Yang pertama dia nubrisi Mudah di-blend Melembapkan Tidak lengket Ringan Dan nyaman digunakan Untuk minusnya mungkin SPF-nya ini terlalu rendah Jujur setelah aku pakai sunscreen ini Rasanya itu kayak lama-lama gak ngaruh Ternyata emang si SPF-nya ini Cuman 25 PA++ Sedangkan kalau temen-temen ada aktivitas outdoor Apalagi di Indonesia yang mataharinya super terik SPF yang dipakai itu minimal 30 PA++ Dan itu udah minimal banget Sedangkan ini cuman 25 Sayang banget sih Pada akhirnya sunscreen ini jarang kepakai Apalagi kan setiap hari aktivitasku bener-bener di luar ruangan Mungkin ketika ada aktivitas indoor Bisa lah ya pakai sunscreen ini Cuman lebih amannya Kalau temen-temen mau keluar Atau Walaupun di dalam ruangan pun juga Kadang-kadang kan masih ada matahari ya Yaudah lah minimal 30 PA++ aja lah ya Biar aman Jujur kalau menurut aku Ini 6 per 10 Yang keempat ada Wadah UV Shield Aqua Fresh Essence Dengan SPF 50 PA++++ Ini aku dapat dengan harga Rp44.000 Dengan isi 30 mili SPF-nya 50 PA++ Tidak mengandung alkohol Non-comedogenic Shooting sensation Dan pollution protection Jadi itu tadi klaimnya Kalau menurutku Dari segi tekstur Dia krim berwarna putih Tapi agak cair Kayak watery gitu Tapi ketika di-apply Mudah banget di-blend Gak ada white case sama sekali Tapi entah kenapa Ketika aku nge-blend Aku tuh ngerasainya Kayak bener-bener licin Basah Terus juga Lama banget Buat meresapnya Ini bener-bener Super greasy sih Kalau menurutku Dan hasil akhirnya Dia bener-bener Gini So buat temen-temen Yang mungkin Gak terlalu suka sama Gini Temen-temen bisa timpa bedak Setelah pakai Si sunscreen ini Jadi biar hasil Akhirnya tumi Oh iya satu lagi temen-temen Gak tau kenapa ya Setelah aku pakai sunscreen ini Di bagian hidung aku Yang disini tuh Kayak bener-bener Rasanya Perih Gak tau kenapa Oke langsung aja Kita ke plus minusnya Plusnya mungkin SPFnya Yang tinggi Sehingga aman Digunakan untuk Beraktifitas di outdoor Kemudian Teksturnya Watery Terus mudah Didapatkan Di berbagai Toko kosmetik Offline Maupun online Jadi ini produknya Bener-bener sudah Boom Di berbagai Offline store Maupun online store Minusnya mungkin Teksturnya terlalu Cair Untuk kemasan Tuk kayak gini Clifflop gini Itu bener-bener Mudah banget Tumpah Saking cairnya Ini produk Lalu yang kedua Dia greasy banget Dan aku bener-bener Gak suka Terus juga Dia lama banget Menyerapnya Diklaim tulisannya 0% alkohol Tapi di bagian Ingredientsnya Itu tuh bener-bener Ada kata-kata Alkoholnya Agak perih Di hidung Dan sepertinya Kurang cocok sama Yang punya kulit berminyak Karena hasil akhirnya Emang Se-dewey itu Oke Kalau buat aku Sunscreen ini 4 per 10 Oke yang terakhir ada Azarin Hydra Maxi Sunscreen Serum SPF 50+, PA++++ Ini aku dapat Dengan harga Rp65.000 Dengan isi Rp40.000 Ada kandungan Caluronic acidnya Yang melembabkan Ada vitamin C Dan E Sebagai antioksidan Sebelah ceramide Dan ektoin Nah jadi itu tadi Klaimnya Kalau menurut pendapat Pribadi aku Sunscreen ini Mudah sekali Diblend Karena dia teksturnya J Dan sangat cepat Menyerap Gak ada rasa lengket Gak grisih juga Sangat-sangat ringan Bener-bener Rasanya tuh Kayak pake Nosturized gel biasa Dan ini bener-bener Seringan itu guys Jadi Azarin ini Emang paling jago Bikin Sunscreen Yang ringan banget Sampai gak berasa Pake sunscreen Jadi walaupun Seringan itu Si Azarin ini Bener-bener Ngasih SPF yang tinggi So Aman banget Buat aktivitas Indoor maupun outdoor Finish looknya Yang katanya Dewey Ternyata pas aku pake Gak se-dewey itu Ini rasanya Bener-bener normal Gak matte juga Dan gak Dewey Banget Pas lah Kalau menurut aku Langsung aja kita ke Plus minusnya Yang pertama Dia ringan banget SPFnya juga Udah tinggi Cepat meresap No greasy Dan no white care Untuk minusnya Apa ya Katanya Sunscreen ini tuh Cocok buat Pulit Kering Normal Dan kombinasi Tapi beberapa temen-temen aku Yang kulitnya oily Mereka bilang oke-oke aja sih Pake sunscreen ini Bahkan mereka juga ngerasa nyaman Dan repurchase lagi So I think Di sunscreen Gak ada Minusnya Buat aku ini 8,5 Per 10 Oke Jadi itu tadi Video review Beberapa sunscreen Kalau temen-temen tertarik Sama produk-produk tadi Udah bisa banget Dibeli di drugstore Maupun online shop Dan aku juga udah Cantumin link di bawah Buat temen-temen yang males nyari Tinggal klik aja Di link deskripsi Atau mungkin ada Produk yang Kalian cari Tapi gak ada di video kali ini Atau mungkin sunscreen Yang kalian cari Ada di video ini Atau ini Kalau temen-temen Mau nonton Aku cantumin linknya Di atas ini Oke itu aja Yang bisa aku sharing kali ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like-nya Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Selanjutnya juga Dan jangan lupa loncengnya Thank you so much for watching I'll see you soon then guys And bye Bye